Apakah sahabat mombi suka makan kolak? Makanan manis berkuah ini biasanya disajikan saat bulan puasa Kolak dibuat dari pisang, ubi, dan mutiara tapioca yang direndam dalam kuah santan Nah sahabat mombi, kita coba membuat plastisin berbentuk kolak yuk Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Yaitu plastisin merah Merah muda Coklat muda Kuning Orangnya Dan hijau Pertama kita buat mangkuknya terlebih dahulu ya Kita ambil plastisin berwarna merah Lalu bentuk hingga menjadi setengah bola Lalu tekan ke arah dalam hingga membentuk mangkuk Setelah itu ambil plastisin berwarna coklat muda dan letakkan di dalam mangkuk plastisin merah Tekan-tekan bagian atas bahasa coklat muda hingga datar dan rapi Sekarang kita ambil plastisin kuning Kita buat menjadi 4 bola berukuran sedang Lalu pipihkan hingga mirip potongan pisang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau sudah kita letakkan di atas kuah coklat ya! Lalu ambil plastisin orangnya Terpipihkan dan bentuk menjadi kotak sehingga mirip potongan ubi Terima kasih telah menonton! selamat menikmati ubi ini kita susun juga di atas kuah kolaknya ya kemudian sebagai mutiara tapioca nya kita akan menggunakan pasisim berwarna merah muda buat beberapa buah bulatan kecil ya kemudian selamat menikmati selamat menikmati kita susun juga di sekitar potongan pisang dan ubinya terakhir kita buat dua bola dari pasisim hijau pipihkan lalu bentuk menyerupai daun plastisin hijau ini akan menjadi hiasan daun pandan selamat menikmati kita letakkan kedua daun pandannya ini di pinggir mangkuk ya wah pasisim kolaknya sudah jadi mudah sekali ya langkah-langkahnya sampai jumpa dalam kreasi mombi berikutnya dadah mombi sahabat kita bersama mombi ibu dan anak semakin akrab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati